Sitratai emas jilid 6. Percakapan antara Nyonyahwa dan Simon itu mendatangkan kesan mendalam, bukan hanya pada diri Simon, melainkan terutama sekali dalam hati Nyonyahwala adalah seorang wanita yang memiliki darah panas, dan ia tidak merasa cukup memperoleh kepuasan dari suaminya. Hanya karena ia seorang wanita yang kaya dan berkedudukan tinggi, tentu saja ia tidak memperoleh jalan untuk memuaskan hasratnya, khawatir kalau-kalau hal itu akan menjatuhkan martabatnya. Kini, bertemu dengan Simon, hatinya tergerak dan tertarik. Simon seorang pria yang menarik, tampan dan gagah, kaya raya dan berkedudukan karena terpandang. Maka, melihat Keru Simon bicara dengannya, Nyonya ini sudah tahu bahwa tetangga itu ada hati kepadanya. Pada suatu malam, Chiu Hwa, pelayan Nyonyahwa, datang menemui Simon. Melihat pelayan ini, Simon cepat menghampiri. Apakah ada sesuatu yang dikehendaki Nyonya majikanmu dari aku? Ya, Nyonya ingin bicara dengan Kong Chu. Chuan sedang tidak berada di rumah, bisik pelayan wanita itu. Harap Kong Chu menunggu di bawah tembok pemisah antara kebun kita malam ini, Simon mengangguk dan dengan hati girang sekali, juga penuh ketegangan. Dia menanti di dalam kegelapan malam di dekat tembok yang membatasi kebunnya dengan kebun keluarga Hwa. Tiba-tiba terdengar gonggongan anjing dari balik pagar tembok. Lalu suara seekor kucing di atas tembok. Dia memandang ke atas dan melihat Chiu Hwa, si pelayan itu, memberi isyarat kepadanya dari atas tembok. Cepat Simon menaruh sebuah bangku dekat tembok dan memanjat ke atas. Di balik sana telah dipasang sebuah tangga sehingga dengan mudah Simon lalu menuruni tangga itu memasuki kebun keluarga Hwa. Segera dia mengikuti Chiu Hwa dan masuk ke dalam sebuah kamar yang diterangi cahaya lembut sebatang lilin. Dan di dalam kamar itu Nyonya Hwa menyambutnya, dengan pakaian tipis tembus pandang, rambut terurai, dengan sikap manis mempersilahkan dia duduk dan menyuguhkan arak selamat datang. Akan tetapi bagaimana kalau saudara Hwa tiba-tiba pulang tanya Simon dengan hati-hati. Ah, aku telah memberi dia izin untuk pergi sampai pagi. Dan dua orang kacung kami ikut bersama dia. Aku sendirian bersama dua orang pelayanku, dan nenek bi, pengasuhku yang menjaga pintu dan ia amat boleh dipercaya, Lenyaplah rasa khawatir dari hati Simon dan dia pun menyambut tuluran tangannya rumah yang cantik manis itu dengan penuh kegembiraan. Mereka duduk berdempetan, minum dari satu cawan. Dua orang gadis pelayan melayani kedua orang itu makan minum. Setelah kenyang dan cukup panas oleh arak, Keduanya bergan dengan tangan menuju ke sebuah tempat tidur dan dua orang gadis pelayan itu pun meninggalkan kamar, Menutupkan daun pintu dari luar dengan sikap sopan. Kedua orang yang sedang dimabuk nafsu berahi itu sama sekali tidak menyangka bahwa Ciu Hwa adalah seorang gadis 17 tahun yang nakala membuat lubang pada kertas jendela dengan tusuk kodenya Dan melakukan pengintaian ke dalam kamar dengan jantung bergebar. Dengan tubuh gemetar gadis ini menyaksikan segala yang terjadi di dalam kamar itu, Walaupun ia hanya melihat bayangan kedua orang itu dibalik kelamu tertutup Yang diterangi api lilin di atas meja lapun dapat mendengarkan percakapan mereka kemudian, Yang dilakukan dalam bisikan-bisikan mesra. Berapakah usiamu sekarang? Dua puluh tiga. Dan berapa usia istrimu yang pertama? Dua puluh enam. Tiga tahun lebih tua dariku, kalau begitu. Aku akan senang sekali untuk berkunjung padanya dan menghadiahkan beberapa benda yang indah. Akan tetapi barangkali ia tidak sudi berkenalan dengan aku. Jangan takut, ia memiliki watak yang halus dan baik. Bagaimana kalau adai kata ia mengetahui hubungan kita ini? Bagaimana akan menghadapinya? Ah, semua istriku berada di pondok-pondok yang agak jauh dari tembok pagar kebun. Mereka takkan melihat sesuatu hanya istriku yang kelima saja tinggal di pondok taman dekat dengan tembok pagar kebun ini. Akan tetapi ia tidak akan mencampuri urusanku. Berapa usia istrimu yang kelima sama dengan istriku pertama? Kalau sekiranya istrimu kelima tidak menganggap aku terlalu rendah, aku ingin bersahabat dengannya. Besok pagi aku akan mengunjungi ia dan istrimu yang pertama, membawa dua pasang sandal yang kubuat sendiri, Nyonyahwa lalu menyerahkan dua penjepit rambutnya yang terbuat daripada emas kepada simen. Akan tetapi jangan sampai suamiku melihatnya, mereka berenang dalam lautan asmara yang tak kenal puas itu sampai pagi dan pada saat tayang berkokok pertama kali, simen pulang dengan mengambil jalan seperti ketika dia datang. Dia sudah membuat perjanjian dengan Nyonyahwa tentang pertemuan mereka di masa mendatang, dengan isyarat menggantungkan kain di atas pagar tembok yang menunjukkan bahwa suaminya itu tidak berada di rumah dan simen boleh datang menggantikannya. Setelah melompati pagar tembok dengan bantuan tangga dan bangku, simen memasuki pondok Kim Lian yang masih berada di tempat tidurnya. Melihat kunjungan suaminya di pagi buta itu, ia bertanya, kemana saja engkau semalam ini? Pergi ke rumah pelesir bibi bu bersama saudara Hoa, aku hanya memenuhi permintaannya untuk menemaninya, Kim Lian percaya padanya walaupun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, ketika Kim Lian bersama Ye U Lok duduk menjahit di taman, mereka melihat sehelai kain bergantung dari balik pagar tembok. Sore itu hawanya agak panas maka kedua orang wanita muda ini menjahit di luar pondok dan kebetulan mereka melihat tanda rahasia di atas pagar tembok itu, Ye U Lok terkejut dan Kim Lian melihat wajah seseorang menjenguk dari atas pagar tembok lalu lenyap lagi di balik tembok lah menyentuh madunya. Semci, kakak ketiga, katanya lirih. Bukankah di balik pagar tembok itu termasuk kebun milik tetangga kita wa? Dan wajah orang yang menjenguk tadi jelas wajah nenek bi. Apakah ia hanya ingin melihat taman bunga kita? Karena hatinya sudah merasa curiga, malam itu Kim Lian diam-diam mengamati gerak gerik Simon. Hanya sebentar saja Simon mengunjunginya malam itu, bahkan menolak ketika disugui makanan dan minuman. Oleh karena itu, ketika Simon pergi meninggalkan pondoknya malam itu, Kim Lian membayanginya dari jauh. Maka ia pun melihat betapa Simon menggunakan bangku dan tangga untuk melompati tembok pagar. Kim Lian kembali ke pondoknya, dan sampai lama ia berjalan-jalan hilir mudik di dalam kamarnya termenung dan semalam itu ia tidak dapat pulas. Ketika pada keesokan harinya pagi-pagi sekali Simon memasuki pondoknya dan duduk di pembaringan, Kim Lian menjewer telinganya. Hem, suami metuk keranjang dan tidak setia. Mengaku sajalah di mana kau semalam pergi? Tak perlu menyangkal. Aku sudah mengetahui semua permainanmu. Kemarin sore, ketika aku menjahit di luar bersama Yew Lok, aku melihat tanda rahasia yang mereka berikan kepadamu. Nah, kiranya engkau bermain gila dengan Nyonya sebelah, ya? Katakan sudah berapa kali engkau bermain gila dengannya? Kalau kau mengaku sejujurnya, aku akan dam saja. Akan tetapi kalau tidak, aku akan bikin ribut sampai semua orang tahu dan juga cuan mudahwa akan mendengarnya sekali ini. Simon tak berdaya dan tahulah dia bahwa dia telah tertangkap basah. Jalan satu-satunya hanyalah merangkut istrinya yang kelima itu dan membujuknya. Kekasihku, aku minta padamu, jangan bikin ribut. Aku akan mengakui seluruhnya kepadamu dan dia pun menambahkan, juga, ia akan segera datang berkunjung kepadamu dan kepada istriku pertama, dan akan menyerahkan hadiah sandal yang dibuatnya sendirilah ingin sekali bersahabat baik denganmu. Huh, siapa yang membutuhkan itu? Ia berpura-pura baik hanya agar aku membiarkan ia mencuri pinjam suamiku. Hayo katakan, berapa kali engkau sudah bermain gila dengannya? Simon tertawa. Airh, kekasihku yang manis, jangan siksa aku dengan pertanyaan-pertanyaanmu seperti hakim. Besok ia akan datang memberi hormat padamu dan Goato Aniyo, dan sementara ini ia mengirimkan hadiah yang amat indah ini kepada musimen membuka topinya dan mengambil dua jepitan rambut yang amat indah itu. Terbuat daripada emas, dengan ukiran dan permata indah menggambarkan kurak-kura biru, lambang panjang usia. Dahulu, pembesar taikam tinggi, paman suaminya itu, memakai penjepit rambut ini di istana. Bagaimana, manis, tidak senangkah engkau dengan hadiah ini? Tanya si men. Kim Lian merasa girang sekali karena memang benda itu merupakan benda yang amat indah dan langka. Baiklah, aku tidak akan ribut. Bahkan sebaliknya, aku akan membantumu demi kelancaran hubunganmu itu. Bagaimana pendapatmu? Airh, engkau memang istriku yang manis sekali si men menciumnya dengan girang bukan main. Dengarlah, wanita di sebelah itu bukan mencintaku karena suatu perhitungan, melainkan ia jatuh cinta benar-benar kepadaku sejak pertemuan pertama. Dan untukmu, besok akan ku belikan pakaian baru yang amat indah. Hem, siapa bisa mempercayai lidahmu yang tak bertulang? Sebaiknya engkau menjanjikan tiga hal kepadaku sebagai hadiahku tutup mulut. Aku akan menjanjikan apa saja yang kau kehendaki. Nah, pertama-tama engkau harus menjauhkan diri dari ruang-rumah pelesiran. Kedua, engkau harus menuruti semua permintaanku. Ketiga, setiap kali engkau mengunjungi Nyonya Hoa, engkau akan menceritakan segalanya kepadaku dan jangan merahasiakan sesuatu. Maukah engkau berjanji? Aku berjanji, dengan senang hati mulai saat itu, setiap kali habis mengunjungi Nyonya Hoa, pada keesokan harinya si men menceritakan segalanya kepada Kim Lian. Bukan hanya apa yang dimakan dan diminumnya di rumah sebelah itu, akan tetapi juga dia bercerita tentang indahnya tubuh Nyonya Hoa, betapa halus lembut dan hangat kulitnya dan betapa besar gairahnya. Dia bercerita kepada Kim Lian akan segala hal yang terjadi sampai mendotail, menjawab apapun yang ditanyakan Kim Lian. Sering kali si men membawa barang-barang yang indah dan langka dari tetangga sebelah. Pada suatu pagi, dia pulang membawa segulung kain lukisan yang amat indah. Dilukis oleh pelukis istana yang kenamaan dan benda itu dahulu dibawa oleh Taikam Tuahwa, dari Harmistana. Lukisan itu menggambarkan 24 adegan sanggama yang amaterotis, namun dilukis demikian indahnya seolah-olah hidup. Kim Lian mengamati gambar-gambar itu dengan muka merah dan memandang gambar itu saja sudah membangkitkan berahinya, lalu menggulung gambar itu, memberikan kepada Chun BWE untuk disimpan, seolah-olah gambar itu miliknya sendiri. Aku harus mengembalikannya dalam dua hari, kata Simon. Gambar itu hanya kupinjam untuk kuperlihatkan padamu. Takkan ku berikan, kata Kim Lian, aku ingin mengamatinya setiap hari, beberapa kali Simon memintanya, namun dengan berani Kim Lian mempertahankan. Baiklah, kau lihat gambar itu sepuasmu. Masih banyak lagi barang yang lebih indah dimiliki wanita itu, dan sekali waktu akan ku perlihatkan pula kepadamu. Nah, kalau begitu, ku pinjam beberapa hari sebelum dikembalikan, kata Kim Lian dengan gerang dan puas, lalu mereka pun seperti biasa, tenggelam ke dalam kemesraan yang panas membara oleh nafsu berahi. Rahasia perhubungan antara Simon dan Nyonya Hwa itu dipergunakan oleh Kim Lian sebaik-baiknya untuk menguasai Simon. Dan agaknya Simon kini tunduk benar kepada istrinya yang kelima ini. Apapun yang dikehendaki Kim Lian, diturutinya belaka, bahkan dia kelihatan semakin sayang kepada Kim Lian, wanita ini memang cerdik sekalilah membiarkan suaminya bermain gila dengan wanita lain, untuk memperoleh pengaruh dan kasih sayang yang lebih besarlah melepaskan sesuatu untuk memperoleh lain yang lebih menguntungkan. Pada sore hari ini Simon datang menemui Go atau Anyo dengan wajah tegang sekali. Coba bayangkan, mereka menangkap sahabat Hwa katanya. Kami berempat sedang minum-minum di rumah Bibicong, ketika tiba-tiba muncul beberapa orang petugas keamanan dari benteng dan menangkapnya tanpa sepatah pun kata keterangan. Tentu saja kami terkejut sekali. Aku lari bersembunyi di kamar BHWA sampai setengah hari lamanya, sementara itu aku berhasil mendapatkan beberapa penjelasan, kiranya tiga orang saudara Hwa telah mengadukan dia dalam persoalan warisan sehingga dia ditangkap untuk diperiksa. Barulah hatiku lega dan aku berani keluar dari tempat persembunyianku. Hem, sampai begitu. Inilah hasilnya pergaulanmu dengan mereka, dan kebiasaanmu berkeliharan, Go atau Anyo mencelanya. Percakapan mereka terhenti dengan munculnya Kacung Siao Tai yang memberitahu akan kedatangan gadis pelayan Chiu Hwa yang diutus oleh Nyonya Hoa untuk mengundang Simon karena ada urusan penting. Sejenak Simon tertegun, lalu dia pun berangkat. Hem, mungkin lain kali engkau tidak akan memperoleh nasihat yang baik dari siapapun kalau kau tidak mendengar nasihatku, kata Go atau Anyo memperingatkan. Kami adalah tetangga dan Hwa adalah sahabatku, tak mungkin menolak permintaannya, jawab Simon. Nyonya Hwa menyambut kedatangannya dengan pakaian kusut dan wajah pucat sekali. Sambil menangis Nyonya itu berlutut di depan kaki Simon. Ahaha, apakah yang harus kulakukan? Suamiku tak pernah mau mendengar nasihatku. Dia tidak memperdulikan rumah tangga dan selalu pergi ke kota. Dan kini malah petaka pun tiba. Aku dapat mati penasaran kalau teringat kepadanya. Dan kalau dia dihukum cambuk sampai setengah mampus barulah dia tahu rasa. Akan tetapi aku memikirkan nama baik si tua Kongkong, kakek, karena nama baiknya, aku mohon kepadamu, tolonglah agar jangan sampai urusan ini jatuh ke pengadilan dan mendatangkan aib. Tenanglah dan mari kita duduk dengan baik. Bagaimanapun, aku belum tahu bagaimana sebenarnya urusan suamimu itu, Nyonya Hwa lalu memberi penjelasan dengan singkat. Suamiku adalah saudara kedua, dari empat bersaudara, semuanya keponakan-keponakan dari kakek. Sebelum mati, Kongkong tua menyerahkan seluruh warisannya kepadaku, karena dia tidak begitu percaya kepada suamiku yang menjadi keponakannya. Tiga orang keponakan yang lain jauh dari Kongkong, yang selalu bersikap keras kepada mereka. Ketika Kongkong meninggal, tiga orang keponakan yang lain itu pun menerima warisan, yaitu pembagian barang-barang dan perabot rumah. Akan tetapi harta pusakannya tetap berada padaku, tidak dibagi-bagi. Sudah berulang kali aku menganjurkan suamiku untuk membayar tiga orang saudaranya itu dengan uang sebagai pembagian warisan, namun dia tidak pernah mau peduli. Dan sekarang, mereka bertiga itu menuntut dengan tiba-tiba. Ah, kiranya hanya urusan perebutan warisan saja, kata Simon. Urusan itu tidaklah terlalu besar. Jangan kau khawatir. Tentu saja aku akan membantumu dan kuanggap urusan ini seperti urusanku sendiri. Ah, sekarang hatiku merasa lega. Kukira yang terpenting adalah mencari dukungan para pejabat tinggi. Tentu saja aku akan menyediakan syaratnya untuk itu. Tidak perlu menyebar ruang tanpa perhitungan. Yang berhak memutuskan perkara ini adalah hakim dari Kai Hang Hock, yaitu General Yang dan Pembesar Cai. Kedua orang inilah yang memegang peran dalam pengadilan dan mereka berdua dekat dengan istana. General Yang mempunyai hubungan baik sekali dengan aku. Kita harus mendekati mereka berdua, karena mereka akan mampu mempengaruhi jaksa yang menerima tuntutan suamimu. Akan tetapi, kalau pembesar Cai, kita boleh memberi hadiah sekedarnya, kepada General Yang tak mungkin memberi hadiah yang tidak berarti. Dia berkedudukan tinggi dan masih ada hubungan baik denganku. Baik, tunggulah, Nyonyahwa masuk ke kamarnya, lalu menyuruh para pelayannya membawa enam puluh potong perak yang jumlah beratnya tidak kurang dari tiga ribu wons. Nah, ini kuserahkan kepadamu. Kenapa begitu banyak? Setengahnya pun sudah cukup. Bawa sajalah dan anggap saja milikmu. Selain ini, aku masih menyembunyikan beberapa peti trisi pakaian kebesaran berikut semua perhiasannya yang serba mahal dan aku ingin menitipkan barang-barang itu kepadamu demi keamanan. Bolehkah? Bagaimana kalau saudara Hoa kehilangan barang-barang itu setelah dia pulang? Ah, dia tidak tahu apa-apa tentang barang-barang itu. Kongkong tua menyerahkannya kepadaku dan aku tidak pernah bercerita kepadanya tentang itu. Pada keesokan harinya, Si Men mengutus mantunya, Chen, untuk pergi membawa suratnya kepada General Yang. Dan seorang pegawai yang dipercaya Li Pao diutus untuk menghubungi pembesar Chai. Tentu saja mereka itu selain membawa surat, juga membawa uang dan barang hadiah lain untuk kedua orang pejabat tinggi itu. Tentu saja Si Men tidak mempergunakan semua uang yang diterimanya dari Nyonya Hoa, akan tetapi setengahnya saja jumlah uang itu sudah amat banyak. Tibalah hari sidang pengadilan bagi perkara Hoa Chai Su. Semua orang menjatuhkan diri berlutut ketika hakim tinggi memasuki ruangan pengadilan. Hoa sudah mendapat berita dari Si Men bahwa untuk perkaranya ini, telah dilaksanakan jalan yang baik untuk memerintahkan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu pun amat singkat dan lunak. Hakim hanya menanyakan apa saja sisa harta warisan dari Paman Hoa. Hoa Chai Su menjawab bahwa sisa peninggalan itu hanyalah dua buah rumah gedung di kota dan sebuah di desa. Semua perabot rumah telah dibagi rata antara dia dan tiga orang saudaranya, sedangkan uang tunai yang tidak banyak telah dihabiskan untuk biaya pemakaman yang mewah. Hakim menerima keterangan ini dengan puas, lalu berkata memberi keputusan. Sukar memang menilai berapa besarnya harta dari seorang pejabat tinggi istana. Uang yang didapat dengan mudah, sama mudahnya terbuang. Karena kini peninggalannya hanya berupa dua rumah dan sebidang tanah, kami memutuskan agar kepala daerah Cheng Hang Sian menangani urusan ini. Tiga tempat itu harus dilelang, dan hasil pelelangan itu dibagi rata antara para keponakan yang menjadi ahli waris. Tiga orang saudara Hoa tentu saja merasa tidak puas dengan keputusan ini karena tadinya mereka mengharapkan akan mendapatkan lebih dari itu. Mereka berlutut dan memohon kepada Hakim agar tetap menahan Hoa Chesu sampai dia dapat membayarkan uang harta peninggalan paman mereka yang mereka yakin tentu telah diberikan kepada Hoa Chesu. Mendengar ini, Hakim Tinggi membentak marah. Kenapa kalian tidak mengajukan tuntutan pada saat kematian paman kalian? Urusan ini telah kadaluarsa. Mau apalagi ribut-ribut demikianlah, Hoa Chesu dibebaskan tanpa hukuman apapun. Tentu saja semua ini terjadi karena pengaruh harta. Pada zaman itu, apa saja dapat dibeli dengan harta. Kehormatan, bahkan kebenaran dan kemenangan dapat dibeli dengan harta. Yang melara tetap saja hanya mampu menangis menyesali nasibnya. Mendengar keputusan ini, sebelum suaminya pulang. Nyonya Hoa segera memanggil Simon untuk diajak berunding. Ia mengusulkan agar tanah yang bergandengan dengan tanah Simon itu dibelinya sebelum terjatuh ke tangan orang lain. Simon membicarakan hal ini dengan Goa Toa Aniyo, namun istri pertamanya itu menyatakan keberatan. Hal itu akan menarik perhatian orang dan akan membangkitkan kecurigaan Hoa Chesu, katanya. Simon menunda keputusannya tentang tanah itu. Akan tetapi, kepala daerah menghendaki agar keputusan itu dapat dilaksanakan secepatnya dan agar tiga bidang tanah itu dapat segera dirjual. Maka Nyonya Hoa lalu mengutus pelayannya, untuk menemui Simon dan memberitahukan bahwa Simon boleh mempergunakan sisa uang yang dititipkan kepadanya untuk membeli tanah itu. Simon tentu saja tidak berkeberatan dan membelinya dengan harta 540 hz perak. Dua tanah yang lain dilelang dengan harga 700 hz dan 750 hz perak. Hasil penjualan tiga bidang tanah ini dibagi rata di antara tiga orang penuntut. Hoa Chesu tidak kebagian apapun. Tentu saja Hoa Chesu yang mendadak menjadi bangkrut ini merasa bingung dan dia minta kepada istrinya untuk menanyakan kepada Simon apakah 60 potong perak yang diserahkan kepada Simon itu masih ada kelebihannya untuk dapat membeli sebuah rumah kecil-kecilan. Istrinya menyambut pertanyaannya ini dengan caci maki. Engkau setan bodoh. Selama ini yang kau kerjakan hanyalah berkeliaran ke rumah-rumah pelesiran, menghamburkan harta dan tidak memperdulikan rumah setangga. Sekarang kita bangkrut, siapa yang harus dipersalahkan kecuali engkau sendiri? Apakah yang dapat ku lakukan, seorang wanita lemah tak berdaya, untuk menyelamatkanmu? Sepatutnya engkau berterima kasih bahwa dalam kecelakaan yang kau buat sendiri ini, masih ada Kong Chu Si Men yang menjadi seorang tetangga dan sahabat baik sehingga engkau terbebas dari hukuman. Dalam musim yang begini buruk, dengan susah payah dia mengirim utusan ke kota raja dan mengatur segalanya untuk keperluanmu. Dan sekarang, setelah engkau terbebas dari hukuman, telah menjadi orang bebas di atas kakinmu sendiri lagi, dapat menghisap udara terbuka di luar kamar tahanan, engkau bersikap cerwet dan menggangguku dengan urusan sisa uang yang mungkin masih kurang untuk membebaskanmu. Bukankah engkau sendiri yang menulis surat padaku dari penjara, minta agar aku menggunakan semua perak itu untuk mengusahakan pembebasanmu? Bahkan andai kata engkau tidak menulis pun, aku pasti akan melakukannya. Memang benar, aku menyuruhmu menggunakan uang itu untuk usaha pembebasanku. Akan tetapi bagaimanapun juga, aku mengharapkan kalau-kalau masih ada sisa dari uang yang banyak itu. Huh, percuma saja bicara dengan orang keras kepala seperti engkau. Kalau saja engkau tidak begitu tolol, tentu engkau tidak sampai terjatuh ke dalam perangkap orang lain. Sekarang engkau mengomel tentang biaya yang besar, seolah-olah engkau tidak tahu kemana perginya 3.000 ons perak itu. Apakah engkau kira bangsawan-bangsawan tinggi seperti paduka sekretaris tinggi cahit dan jenderal yang itu akan puas dengan sepotong dua potong pelak saja? Dan apakah engkau kira hakim itu akan membebaskanmu begitu saja tanpa apa-apa? Daripada mengomel dan mengeluh seperti ini, sepatutnya engkau mengundang penolongmu untuk menyatakan terima kasihnya dengan membuat pesta baginya, sekedar membalas jasa dan kebaikannya kepadamu. Sungguh memalukan engkau ini, manusia yang tidak mengenal budi sama sekali Hoa Chesu hanya dapat menundukkan kepala dan menarik napas panjang. Pada keesokan harinya, si men yang merasa kasihan juga kepada sahabat itu, mengirim beberapa macam barang hadiah. Untuk ini, Hoa Chesu lalu mengirim undangan untuk pesta terima kasih. Dia bermaksud untuk minta pertolongan kepada sahabatnya itu dalam pertemuan ini, agar suka memberi perhitungan mengenai uang, titipan istrinya, dan andaikan sudah habis, dia bermaksud untuk meminta bantuan barang 200 ons perak kepada si men untuk menambah uangnya guna membeli sebuah rumah kecil. Akan tetapi, Hoa Chesu memberitahukan keinginannya ini kepada istrinya. Inilah kesalahannya, karena mendengar niat suaminya, diam-diamnya Hoa mengutus Nenek Bi untuk menemui si men dan menasihatkan agar si men jangan memenuhi undangan itu dan sebaliknya mengirimkan suatu catatan perhitungan yang menyatakan bahwa semua uang itu telah habis dipergunakan untuk menyua pembesar-pembesar dalam usaha membebaskan Hoa Chesu. Percuma saja Hoa Chesu mengulangi undangannya sampai 3-4 kali. Si men tidak pernah muncul bahkan sengaja meninggalkan rumah. Ketika Hoa Chesu mendengar bahwa sahabatnya itu tidak berada di rumah, dia merasa demikian kesal, putus asa dan berduka sampai dia jatuh pingsan. Hoa Chesu sudah jatuh benar-benar. Rumah dan pekarangannya telah dijual dan jatuh ke tangan si men. Dia harus dapat mencari sebuah tempat tinggal baru, padahal uangnya sudah habis sama sekali. Atas pertolongan para sahabatnya, dia akhirnya berhasil mengumpulkan 250 hons perak dan dibelinya sebuah rumah sederhana di Jalan Singa. Akan tetapi, begitu pindah ke rumah baru ini, dia pun jatuh sakit. Untuk memanggil tabik pun dia tidak mempunyai uang, dan istrinya sudah acuh saja. Demikianlah kalau seorang istri sudah melakukan penyelewengan. Ia dapat menjadi kejam sekali terhadap orang yang pernah dicintanya akan tetapi kini dibencinya itu. Dan semua ini sesungguhnya adalah kesalahan Hoa Chesu sendiri. Ketika masih makmur dan sehat, dia hanya berkeliaran ke rumah-rumah pelesir, mengabaikan istrinya yang muda dan cantik sehingga istrinya itu terjerumus ke dalam perjinaan dengan pria lain untuk menghibur diri yang kesepian selalu ditinggal suami. Akhirnya, Hoa Chesu meninggal dunia dalam usia 24 tahun. Waktu berkabung untuk seorang istri selama lima minggu belum juga terlewat ketika Nyonya Hoa mengambil keputusan untuk mengunjungi keluarga Simen. Selama hari-hari perkabungan ini, pikirannya lebih banyak menuju kepada Simen daripada kepada meja sembah yang suaminya. Kebetulan sekali keluarga Simen merayakan hari ulang tahun Kim Lian dan ini menjadi alasan baginya untuk pergi berkunjung. Nyonya Hoa datang berkunjung diikuti dua orang pelayannya yang masih ada, yaitu Tian Hok dan Nenek Bi. Ketika ia turun dari Joli yang membawanya ke rumah bekas tetangganya itu, nampaklah bahwa di balik jubah berkabung yang menjadi pakaian luarnya, ia mengenakan sebuah gaun yang indah dan perhiasan yang cemerlanglah memberi hormat dengan bersoja empat kali kepada Goa atau Aniyo, kemudian ia memberi hormat kepada istri-istri lain yang diperkenalkan kepadanya. Nenek Bi lalu menyerahkan sekantung penuh barang-barang hadiah ulang tahun untuk Kim Lian. Dengan keramahannya, Nyonya Hoa cepat dapat akrab dengan istri-istri Simen, terutama sekali dengan Goa Ta'o Aniyo yang disebutnya To'achi, kakak perempuan tertua. Berpestalah para wanita cantik itu sambil beramah-tamah. Para istri Simen merasa suka kepada Nyonya Hoa yang pandai membawa diri. Simen sendiri setelah larut malam baru pulang karena dia berpesta dengan teman-temannya di kuil istana Kumala. Bukan main girang rasa hatinya Nyonya Hoa ketika pada malam hari itu ia memasuki jolinya dan pulanglah merasa bahwa ia telah berhasil mengambil hati para istri Simen lah tidak khawatir akan menemukan lawan kalau sewaktu-waktu ia diboyong ke keluarga itu sebagai istri termuda dari Simen. Dan inilah tujuannya sejak ia mempunyai hubungan gelap dengan pria itu. Dalam pertemuan tadi, ia mendengar dari Kim Lian bahwa kini tembok pemisah antara bekas rumahnya dengan rumah keluarga Simen telah dibongkar, dan Simen akan membuat sebuah perbangunan baru di tempat itu. Semua itu dibangun untukku, Kim Lian menambahkannya. Untukmu, pikir Nyonya Hoa. Beberapa hari kemudian, Simen, atas nama istri pertama, mengirimkan barang-barang hadiah kepada Nyonya Hoa berupa seguchi anggur yang baik, beberapa mangkok masakan lezat, dan kain sutrasulaman. Sebagai balasan, Nyonya Hoa lalu mengirim lima kartu undangan untuk para istri Simen, juga undangan rahasia untuk Simen sendiri yang diharapkan datang berkunjung agak malam setelah istri-istrinya pulang. Undangan itu diterima dan empat orang istri Simen datang berkunjung dalam Joli. Hanya Sansyoh, istri keempat yang tidak datang karena ia harus menjaga rumah. Nyonya Hoa menerima dan menyambut mereka itu dengan gembira. Setelah lima orang wanita cantik itu makan, minum sambil bercakap-cakap, Nyonya rumah mengajak para tamunya untuk naik ke loteng dan nonton keramaian pasar di depan rumah itu dari jendela di depan loteng. Kebetulan sekali rumah Nyonya Hoa berhadapan dengan pasar lentera di mana dijual bermacam-macam lentera yang serba idah. Pasar itu dikunjungi banyak orang karena mereka membutuhkan lentera-lentera juga kue-kue untuk merayakan hari tahun baru yang menjelang tiba. Segala macam bunga terdapat di situ, yaitu lentera-lentera yang berbentuk bunga-buga indah beraneka warna, dari bunga teratai sampal bunga salju, juga terdapat lentera dalam bentuk manusia dan binatang-binatang. Ada bentuk wanita cantik, pemuda-pemuda tampan, ada pula bentuk pendeta-pendeta gendut, bahkan bentuk setan-setan dan iblis-iblis yang menakutkan. Ada pula binatang onta, kera, gajah dan lain-lain juga ikan-ikan yang menyeramkan. Pengunjung pasar itu juga terdiri dari bermacam orang, hampir semua golongan dapat ditemukan di dalam pasar itu. Lima orang wanita cantik itu senang sekali melihat keadaan yang dapat dilihat dan didengarkan di bawah kaki mereka, terutama Kim Lian dan Ye U Lok. Ketika tiga wanita yang lain sudah turun, mereka berdua ditemani oleh dua orang gadis penyanyi yang dipanggil Nyonya Hoa untuk meramaikan perjamuan mereka, masih tinggal di belakang jendela lueteng, nonton keramaian di bawah. Suasana di bawah itu sudah membayangkan keramaian tahun baru, gaduh dan gembira. Dalam kegembiraannya, tirmbul kegenitan dan kenakalan Kim Lian lamakan kuaci dan menyemburkan kulit kuaci ke bawah sehingga mengenai kepala mereka yang lewat. Ketika orang-orang di bawah itu menengok ke atas, mereka tertegun dan terpesona melihat begitu banyak wanita cantik berada di balik jendela lueteng bukan hanya cantik wajahnya, akan tetapi juga berpakaian indah sekali. Hem, mereka tentulah selir-selir pangeran kata seorang laki-laki muda sambil memandang kagum. Tentu mereka selir-selir pangeran dari istana yang memiliki perkebunan di timur itu, kata yang lain. Atau dewi-dewi rumah pelesiran yang didatangkan oleh orang kaya untuk mengembirakan pesta lentera, kata orang ketiga. Air, kalian ngawur saja celah orang keempat. Mereka tentu selir-selir pangeran neraka sendiri kalau bukan selir-selir hartawan si men yang memiliki toko obat DL dekat benteng dan menjadi sahabat baik dari semua pejabat kita, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mendengar ini, hati Kim Lian merasa tidak enak dan pada saat itu, Goat To'anyo memanggilnya, maka ia pun tidak dapat mendengar kelanjutannya percakapan di bawah itu karena ia bersama Ye U Lok dan dua orang gadis penyanyi itu harus segera turun. Menjelang senja, Goat To'anyo mengajak Si Oh pulang. Kim Lian dan Ye U Lok masih tinggal di situ karena mereka ingin melihat sampai lentera-lentera dinyalakan. Sementara itu, Si Men bergembira dengan dua orang sahabat baiknya, Ying Pokwi dan Chia Sita, akan tetapi diam-diam-diam menanti datangnya malam dan dia sudah janji dengan Nyonya Hua untuk datang berkunjung. Setelah malam tiba, Si Men sudah tidak sabar lagi itu meninggalkan dua orang sahabatnya di rumah pelesiran dan bersih cepat pergi ke rumah Nyonya Hua di Jalan Singa. Kedatangannya disambut senyum manis oleh wanita cantik itu. Hampir saja engkau berpapasan dengan istrimu ketiga dan kelima ia berkata lirin. Mereka baru saja pergi Nyonya Hua mempersilahkan Si Men duduk ruangan tamu yang terhias indah itu, diterangi lampu-lampu dengan lentera indah, dihangatkan dengan perapian, dan diharumkan dengan dupa wangi. Nyonya itu lalu berlutut mempersembahkan arak selamat datang dan berkata dengan suara merdu dan penuh perasaan. Semenjak kematian suamiku, hanya engkau lah seorang yang menjadi harapanku, penolongku dan satu-satunya orang yang mulia bagiku. Oleh karena itu aku mohon, sudilah kiranya engkau menerimaku sebagai pelayanmu, memereskan tempat tidurmu, dan menjadi adik dari istri-istrimu, kedua matu yang bening indah itu basah oleh air matu dan sinarnya peruh permohonan. Dengan tangan kanan Si Men menerima cawan penuh arak yang diseguhkan dan tangan kirinya membantu wanita itu bangkit. Kata-katamu yang penuh cinta mengharukan hatiku, sayang. Jangan khawatir, setelah habis masa perkabunganmu akan kubicarakan hal ini dengan orang-orang rumah. Mereka lalu makan minum dengan gembira sambil bercakap-cakap, dilayani oleh gadis pelayan Nyonya Hwa yang manis, Ciu Hwa. Bagaimana dengan rencana bangunan baru di bekas tempat tinggalku itu tanya Nyonya Hwa? Akan dimulai bulan depan. Semua bangunan lama akan dibongkar, kecuali pondok tiga kamar di sudut itu. Aku mau membuat sebuah taman dengan bukit kecil dan memperbaiki pondok itu, juga menambah ruangan, Nyonya Hwa menunjuk ke tembok di belakang pembaringan. Aku menyimpan dalam beberapa peti teh 100 kg lilin putih, 40 kg merica, 2 guci air raksa dan beberapa macam barang berharga lagi. Harap utusan orang mengangkutnya dan menjualkannya. Sebagian dari uang penjualan itu akan kuserahkan kepadamu untuk membantu membiayai bangunan itu. Aku tidak sabar lagi menanti untuk dapat tinggal bersamamu, secepat mungkin. Aku tidak dapat hidup jauh darimu, dengan hati terharusi menmengusap air metu yang membasai kedua metu itu dengan sapu tangannya. Bersabarlah sampai masa perkabunganmu lewat sambil menanti jadinya bangunan baru itu. Apakah untuk sementara aku tidak bisa tinggal bersama istrimu yang kelima? Hubunganku dengannya dan dengan istrimu yang ketiga baik sekali, Aku agak meragukan istrimu yang pertama, ada sesuatu dalam pandang matanya yang tidak menyenangkan. Haha, jangan salah duga, istri pertamaku itu baik hati sekali. Kalau tidak, mana mungkin ia membolahkan aku memiliki istri sampai begitu banyak? Akan tetapi, sabarlah, pondok baru itu ku bangun untukmu seorang, Dan tentang permintaanmu tadi, biar ku bicarakan dengan mereka. Airh, koko yang tercinta, nyonyahwa tenggelam ke dalam rangkuan simen dan selanjutnya mereka berdua membiarkan diri hanyut dalam gelombang nafsu yang menggelora. Sampai pada keesokan harinya, mereka masih belum mau meninggalkan kamar tidur bagaikan tak pernah merasa puas laporan pelayan akan kedatangan atai, pelayan pribadi simen, Mengganggu mereka dan akhirnya terpaksa simen keluar kamar dengan alis berkerut karena merasa terganggu. Dengan sikap takut-takut melihat majikannya marah, atai segera melapor bahwa dia diutus go atau anio karena lima orang pedagang dari selatan yang menjadi langganan rempah-rempah simen datang menyetorkan dagangan mereka. Apakah kau katakan bahwa aku berada di sini bentak simen? Tidak, saya memberitahu bahwa Kongcu berada di rumah pelesir bersama para sahabatnya. Bagus, hem, pedagang-pedagang sialan itu mengganggu saja. Tentu mereka kehilangan pasaran maka bergegas mencariku. Menyebalkan saja mereka itu, hanya mengganggu saja. Air, koko, pekerjaan adalah yang terpenting. Pergilah temui mereka, karena go atau anio tentu akan curiga kalau engkau tidak kesana. Pula, kita masih mempunyai banyak waktu dan kesempatan yang manis di masa depan. Pergilah dan jangan abaikan pekerjaanmu. Akhirnya simen pergi juga, menerima penyetoran rempah-rempah, menimbang dan menghitung, menyuruh pembantunya membayar. Setelah selesai, dia pun pergi ke pondok Kim Lian. Hem, kemana saja engkau semalam? Jangan mengelak atau menyangkal, aku tidak begitu bodoh untuk kau bohongi. Aku dapat melihat bahwa wanita itu tergesa-gesa menginginkan kau pulang agar dapat memasukkan engkau. Engkau telah tidur semalam suntuk dengannya, bukan Kim Lian menyambutnya dengan tuduhan ini. Si men tidak dapat menyangkal lagi dan dia menceritakan bagaimana nyonya huah yang malang itu merasa kesepian dalam hidupnya, dan betapa ia mohon diterima menjadi selirnya dan untuk sementara minta tinggal bersama Kim Lian. Biarkan ia datang, kehadirannya akan menghiburku karena aku pun kesepian di sini setelah hengkau semakin jarang mengunjungiku. Akan tetapi, bagaimanapun juga, harus dimintakan persetujuan Goat To'anyu. Lapun masih harus menghabiskan masa perkabungannya, kata simen. Dia lalu mengutus orang mengambil barang-barang dari rumah nyonya huah dan menjualkannya. Kesemuanya laku 300 ons perak yang diambil 180 ons oleh nyonya huah, sedangkan selebihnya ia berikan kepada simen untuk membantu pembiayaan bangunan pondok baru. Setelah memilih hari baik, pembangunan itu pun dimulai. Akan tetapi Goat To'anyu tidak setuju kalau nyonya huah untuk sementara tinggal di pondok Kim Lian. Hal ini hanya akan mendetangkan kecurigaan saja, amat tidak enak bagi kita. Pertama-tama, laak adalah istirah sahabatmu sendiri. Kedua, ia masih berkabung, apalagi engkau telah membeli rumah dan pekarangan mereka. Dan ketiga, yang harus diperhatikan, adalah kakak tertua dari Hua C. Su yang terkenal jahat itu. Tentu dia tidak tinggal diam dan menyebarkan desas-desus buruk untuk menjatuhkan nama keluarga kita. Mendengar ini, simen menjadi ragu-ragu dan dia minta nasihat Kim Lian bagaimana harus mengatakannya kepada nyonya huah. Mudah saja, kata Kim Lian, katakan bahwa sebelum bangunan baru itu jadi, di sini tidak terdapat kamar kosong untukmu dan agar ia bersabar sampai pondok yang dibangun itu jadi. Setelah itu kalau ia tinggal sekamar denganku, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa, jangan harap untuk dapat mendekati ia di depan hidungku, juga tak mungkin engkau dapat bermain cinta denganku di depan hidungnya, simen tertawa. Baiklah akanku katakan demikian kepadanya, simen lalu pergi mengunjungi nyonya huah yang dapat menerima alasan ketika simen menceritakan seperti yang dinasihatkan Kim Lian kepadanya. Bahkan nyonya huah lalu melayani simen dengan penuh kemesraan dan terulang kembalilah pencurahan kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi, menjelang tengah malam, kembai datang gangguan ketika muncul pula kacung atai. Hampir saja simen memukul kacung itu yang dianggap mengganggu kesenangannya, akan tetapi ata cepat berlutut dan melaporan bahwa dia diutus oleh Goa Toranyo untuk mencari dan menyusul simen untuk mengabarkan bahwa puterinya dan mantunya telah datang. Tanpa berita lebih dulu membawa banyak sekali barang. Dan Goa Toranyo minta agar malam itu juga dia pulang karena ada berita yang teramat penting untuk dibicarakan. Sialan simen mengutuk dengan hati kesal, akan tetapi terpaksa pula dia berpakaian dan meninggalkan kekasihnya. Urusan apakah yang membawa kalian datang malam-malam begini simen bertanya ketika tiba di rumah dan bertemu dengan puterinya dan mantunya. Chen Chengki, mantu simen, memberi hormat kepada ayah mertuanya dan mengeluarkan sesampul surat, memberikannya kepada simen. Simen menerima surat itu dan cepat membacanya. Surat itu ditulis oleh Chen Hong, ayah Chen Chengki atau besannya, yang memberitahukan peristiwa yang amat mengejutkan. Kiranya General Yang, saudara misan atau paman dari Chen Chengki, telah dikalahkan saingan-saingannya di depan Kaisar, dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kekalahan dan kerusakan pasukan pemerintah di perbatasan yang dihancurkan para pemerontak. Sebagai hukuman, General Yang ditangkap, dipenjara dan semua keluarganya juga ditangkap dan dibuang ke daerah perbatasan. Di antara anggota keluarga General Yang Mereka yang dibuang termasuk pula Chen Hong, besan simen. Sebagai penutup dalam suratnya, Chen Hong mohon kepada si men untuk merima putranya dan mantunya yang lari mengungsi dan melampirkan uang sebanyak 500 on seperak untuk biaya yang dianggap perlu oleh si men. Wajah si men sebentar pucat sebentar merah ketika dia membaca isi surat itu. General Yang, orang yang dianggapnya berpengaruh dan kepada siapa dia bergantung untuk segala kepentingan di kota raja kini ditangkap dan dipenjara. Besannya, ayah mertua dari putrinya juga ditangkap dan dibuang. Hancurlah martabat keluarganya. Seolah-olah baru saja dilempar dari tempat tinggi, terbanting di atas tanah yang rendah. Si men lalu menghentikan pekerjaan bangunan menutup pintu pagar pekarangan rumahnya, menutup semua pintu dan jendela depan, melarang anggauta keluarganya keluar masuk rumah. Sementara itu, si men setiap hari kerjanya mengurung diri dalam kamar, berjalan hilir mudik di dalam kamarnya. Melihat keadaan suaminya ini, Goat Toranyo menghiburnya. Semua ini adalah persoalan keluarga Chen. Ada sangkut pautnya apa dengan kita? Kenapa engkau menjadi gelisah dan berduka? Biarlah masing-masing menanggung nasib sendiri. Ah, engkau tidak tahu apa artinya ini si men berkata dengan pahit. Masalah ini menyangkut putri kita dan menantu kita yang mengungsi ke sini. Kalau sampai banyak orang mengetahui bahwa besan kita tersangkut dan hal itu menjadi desas-desus umum, maka kita sendiri pun terancam bahaya. Keterangan ini membuat seluruh keluarga si men menjadi gelisah juga, apalagi melihat betapa si menampak ketakutan dan tidak pernah meninggalkan rumah seperti biasanya seolah-olah menanti datangnya bencana yang sudah mengancam dari angkasa. Si men maklum bahwa sebagai besan dari Tianhang dan sekutu jenderal yang kedudukannya terancam bahaya besar, oleh karena itu, dia segera mengutus dua orang kepercayaannya, yaitu Lai Pao dan Lai Wang, untuk membawa banyak harta berupa perak dan emas, pergi ke kota raja dan mendengarkan berita lalu bertindak atas namanya, menghubungi pembesar-pembesar yang berkuasa di kota raja untuk menyelamatkan Tianhang dan terutama sekali dirinya sendiri kalau-kalau dia tersangkut. Dua orang kepercayaan itu berangkat dengan cepat, membawa banyak sekali emas, perak dan permata yang serba mahal harganya. Sementara itu, Nyonya Hua merasa tersiksa sekali. Berulang kali ia mengutus nenek diri dan pelayan lain untuk mencari keterangan tentang Semen yang sama sekali tiada kabar beritanya. Akan tetapi, rumah keluarga itu selalu tertutup sehingga semua pelayannya tidak mampu memberi keterangan apapun. Nyonya Hua menanti, akan tetapi hari berganti minggu dan minggu berganti bulan tetap saja tidak ada kabar dari Semen, pria yang dinanti-nanti dengan penuh kerinduan itu. Ia merasa semakin gelisah dan tersiksa, apalagi di waktu, malam. Semua kenangan tentang kesenangan yang dialaminya bersama Semen menyiksanya, membuatnya tidak dapat tidur. Kurang tidur kurang makan, merana dan gelisah akhirnya membuat Nyonya muda yang cantik ini jatuh sakitlah menjadi semakin kurus dan mukanya pucat sekali, matanya tidak bercahaya. Melihat ini Nenek Bi menjadi khawatir dan pada suatu hari ia berkata kepada Nyonya majikannya. Saya telah memanggil seorang tabib untuk memeriksa Nyonya. Bolehkah dia masuk? Nyonya Hua rebah dengan muka pucat, rambut kusut dan tubuh lemah, matanya sayu tidak menjawab pertanyaan pelayannya yang setia karena tidak bersemangat lagi. Nenek Bi lalu mempersilahkan tabib itu masuk. Tabib itu seorang laki-laki berperawakan agak kecil, berusia kurang lebih 30 tahun dan terkenal dengan tabib Kiang, dan damdiam mengagumi kemewahan dalam kamar, kemudian terpesona oleh kecantikan wanita mud yang rebah di atas pembaringan dalam keadaan lemah itu. Dengan teliti dia lalu duduk di tepi pembaringan, memeriksa denyut nadi dan mengikuti pernapasan yang lemah itu. Tentu saja dia pun memperhatikan wajah cantik manis dan tubuh yang mudah menggeirahkan itu, walaupun tertutup selimut masih membayangkan kerampingan dan kegembalannya. Menurut penyelidikan saya, penyakit Nyonya ini adalah akibat dari meluapnya pembuluh darah dari limpa dan peranakan membanjiri isi perut. Sebagai akibatnya, Nyonya berada dalam ayunan enam keinginan dari tujuh nafsu. Di dalam tubuh Nyonya, kekuatan yang dan im bertarung dan bersaing. Kadang-kadang tubuh Nyonya terlalu dingin, di saat berikutnya terlalu panas, yang menimbulkan demam dan kemurungan yang menekan jiwa. Di siang hari Nyonya merasa letih dan hanya ingin tidur, di waktu malam Nyonya gelisah dan dalam tidur penuh mimpi buruk. Hanya pengobatan yang amat manjur dapat menyelamatkan Nyonya dari penyakit paru-paru yang membawa maut. Terus terang saja, keselamatan Nyonya seolah-olah bergantung di ujung rambut. Aku berterima kasih sekali kalau engkau dapat mengobati penyakitku sampai sembuh. Kata Nyonya, wah, khawatir juga dengar ucapan Tabit itu. Ah, jangan khawatir, Nyonya. Sudah sering aku menyembuhkan orang yang menderita penyakit seperti Nyonya ini akan kubuatkan resep untuk membeli obat. Tabit itu menerima upah lima keping perat. Nenek bi membeli obat menurut resep Tabit itu dan Nyonya hua minum obat yang dimasak dan merasa sehat. Kembalilah dapat tidurnya, suka pula makan dan beberapa hari saja sudah sembuh kembali. Dengan girang ia lalu mengundang Tabit Kiang dalam suatu perjamuan makan untuk mengaturkan terima kasih. Tentu saja Tabit itu menerima ini dengan hati girang karena memang dia telah terpesona dan tertarik sekali kepada pasiennya yang cantik jelita itu. Apalagi ketika bertemu dengan Nyonya yang kini telah sehat kembali itu, setelah kedua pipinya menjadi halus kemerahan, sepasang matanya yang jeli bersinar-sinar dan bibirnya yang merah mengembangkan senyum, tubuhnya yang elok mengenakan gaun yang indah, Tabit Kiang menjadi kagum. Dia pun digembirakan oleh hadiah tiga ons perak yang diberikan oleh Chiu Hwa pelayan Nyonya hua atas nama majikannya. Nyonya hua menyuguhkan secawan arak sambil berkata, Berkat pertolonganmu, saya telah sembuh sama sekali dari penyakitku, Sinshi. Sebagai tanda terima kasih, terimalah secawan arak ini dariku. Ah, Nyonya, aku hanya melakukan tugasku sebagai tabib kata Tabit Kiang. Setelah minum tiga cawan arak, Tabit Kiang menjadi agak mabuk, bukan saja mabuk arak, melainkan terutama sekali mabuk melihat lekuk lengkung tubuh muda itu. Keberaniannya timbul dan kata-katanya mulai agak terlepas. Bolehkah aku mengetahui berapa usiamu sekarang Nyonya 24 tahun? Berapa lamakah sejak suamimu meninggal dunia? Dia meninggal dalam bulan 11 setahun lalu, karena penyakit paru-paru. Sudah delapan bulan sejak kematiannya, janda muda itu menarik napas panjang. Apakah tidak kau panggilkan Tabib Nyonya pernah kupanggil Tabib Hou dari jalan besar? Ah si ou yang dijuluki si mulut setan itu? Tabib Dukun Lepus yang tinggal di rumah seorang kebiri liu itu. Wah, dia itu hanya Dukun Lepus tukang tipu, tak pernah pelajari ilmu ke Tabiban. Kenapa Nyonya memanggil orang macam dia? Aku mendengar tentang dia dari para tetangga, dan sejak kematian suamiku aku tidak pernah lagi mengundangnya. Apakah engkau mempunyai putra atau putri, Nyonya tidak? Sayang, sayang. Masih begini muda belia harus hidup menyendiri, tidak mengherankan kalau engkau menderita batin, Nyonya. Apakah engkau tidak pernah mempunyai niat untuk menikah lagi? Memang pernah, dan sudah. Ku harap saja dalam waktu dekat ini aku akan dapat rumah tanggaku yang baru. Kalau boleh aku mengetahui, siapa? Chuan Simen, pemilik obat di dekat benteng. Wah, orang itu. Akan tetapi Nyonya yang baik, bagaimana engkau dapat memil orang itu? Sebagai tabib keluarganya aku mengenal benar keadaannya. Dia adalah orang yang menyuap sana-sini, yang menguasai para pejabat dengan uangnya. Di samping pembantu-pembantu dan pelayan-pelayan wanita yang banyak, dia selalu mempunyai lima atau enam orang istri di dalam rumahnya. Dan jika seorang istri tidak lagi menyenangkan hatinya, dia mencambuknya atau menjualnya keluar melalui perantara. Dia pun pemimpin dari segerombolan pemerkosa dan penculik gadis-gadis atau istri orang. Ada baiknya aku tidak terlambat untuk memperingatkanmu, Nyonya. Menikah dengan orang itu sama saja dengan memasukkan kepala sendiri ke mulut harimau, Anda akan menyesal sekali kemudian. Lebih dari itu, akhir-akhir ini dia terlibat dalam urusan kejahatan yang menyeret nama mertua dari putrinya. Tidak. Tahukah engkau bahwa kini puteri dan mantunya telah bersembunyi di dalam rumahnya? Itulah sebabnya mengapa pembangunan di rumahnya dihentikan. Kepala daerah telah menerima pemberitahuan dari kota reja tentang putusan hukum buang bagi semua keluarga mantunya. Siapa tahu dia sendiri akan tersangkut, dihukum dan harta bendanya akan disita. Kalau sudah begitu apa akan jadinya dengan para istrinya? Sungguh malang nasib mereka. Terima kasih. Terima kasih.